Halo Sobat Kamus Fakta, lukisan biasanya memiliki ciri khas masing-masing, sehingga gambar yang ada pada lukisan terasa hidup dan bernyawa. Tak jarang setelah si pelukis atau orang yang dijadikan model meninggal dunia, banyak rumor yang beredar bahwa lukisan tersebut hidup atau dihantui arwah orang yang menjadi model. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa lukisan-lukisan menyeramkan di berbagai dunia. The Crying Boy Secara kasat mata, anak laki-laki ini justru mengemaskan, namun lukisan karya Giovanni Bragolin ini menjadi terkenal karena cerita seorang petugas pemadam kebakaran tahun 1980 di Inggris. Ada sebuah kebakaran yang terjadi pada satu rumah di tahun tersebut, namun satu-satunya barang yang tersisa hanyalah lukisan The Crying Boy. Kobaran api yang sangat panas, sama sekali tidak menggoresi lukisan ini. Fakta yang beredar, anak laki-laki dalam lukisan tersebut merupakan yatim piatu yang kehilangan keluarganya dalam sebuah kebakaran hebat. Head Savered Karya ini termasuk lukisan terseram yang ada di dunia. Pelukisnya adalah Theodore Gericolt, yang identik dengan karya-karya romantismenya. Namun, untuk karyanya yang satu ini, ia menempatkan keromantismenya yang berbeda. Ia terinspirasi dari potongan mayat yang terdapat di rumah sakit dan laboratorium. The Hand Resist Him Pembuatan lukisan ini tahun 1972 oleh Bill Stoneham. The Hand Resist Him menggambarkan sosok anak laki-laki yang konon katanya itu adalah Bill saat masih kecil. Ia terlihat berdiri sendiri bersama boneka gadis tanpa ekspresi di sampingnya. Cerita mistis kerap terjadi pada lukisan ini, karena menurut pengakuan orang-orang yang pernah memilikinya, lukisan ini sering berpindah tempat sendiri. Selain itu, boneka gadis yang ada dalam lukisan tersebut kerap menghilang. The Angus Man Lukisan realis ini dimiliki oleh seorang pelukis bernama Sandra Binson. Nuansa mistis dalam lukisan ini mempunyai cerita horor tersendiri. Menurut Chen sendiri, semenjak dirinya memasang lukisan ini, sering terlihat rupa yang tidak dikenal hingga pintu-pintu yang terbuka sendiri. Germany, thank you. Germany. Let me know you move now. Germany. The Dead Mother Karya milik Edward Munch ini, termasuk dalam lukisan menyeramkan selanjutnya. Fakta yang beredar, lukisan ini adalah curahan hati sang penulis, yaitu Edward, yang ditinggal mati oleh ibunya. Emosi yang tertuang di setiap goresannya seakan membuat The Dead Mother sangat nyata dan hidup. Menurut cerita, sosok anak kecil pada lukisan ini terlihat sangat hidup, karena saat seseorang memandang matanya, maka mata sang bocah akan mengikuti. The Scream The Scream adalah sebuah lukisan ekspresionis oleh seniman Norwegia, Edward Munch, yang menjadi sumber inspirasi bagi banyak pelukis lainnya dalam aliran ini. Lukisan ini dianggap oleh banyak orang sebagai karyanya yang paling penting. Sebagian lagi mengatakan lukisan ini melambangkan manusia modern yang tercengkam oleh serangan kecemasan dan kekhawatiran. The Nightmare Lukisan ini dibuat oleh seniman yang bernama John Fuseli. Setelah lukisan ini dipamerkan oleh Fuseli, lukisan ini terkenal akan penampakan mengerikan terhadap kutukan untuk orang tidur. Lukisan ini sangat terkenal, hingga Fuseli menggambar beberapa versi dari lukisan ini. Di lukisan ini dapat terlihat iblis laki-laki menggoda perempuan ketika mereka tidur, di mana iblis itu duduk di atas dada orang yang tertidur tersebut. Nah, itulah tadi beberapa lukisan-lukisan menyeramkan di berbagai dunia. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.